Intro What's up guys Ketemu lagi dengan saya Peter Firmanca Akhirnya di vlog yang ke 6 Vlog yang ke 6 Setelah sekian lama vlog sebelumnya tentang Jualan online Tentang aplikasi Peter Firmanca Di vlog ke 6 ini Saya akan membahas tentang Tentang buku Buku yang saya rilis Buku yang saya tulis sendiri Buku tentang pengalaman pribadi saya Perjalanan hidup saya Dari awal sampai saat ini Hari ini saya buat vlog di kamar anak Ya Kamar anak saya Banyak sekali gambaran-gambar anak saya Yang dia panjang sendiri Kebetulan Hari ini Kita lebih santai ya Buku ini Pass on true story Buku ini Saya tulis dengan jujur Buku ini Saya tulis dengan hati Yang insyaallah Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Khususnya anak muda Untuk lebih mengenal arti kehidupan Fase kehidupan Dan perjalanan hidup Itu seperti apa Itu akan saya kupas tuntas di vlog yang ke-6 Ini adalah penampakan buku yang saya tulis Dengan nama saya sendiri Dengan nama saya sendiri Judulnya fase kehidupan Dan Ada tanda tangan saya Khusus untuk yang pre-order buku ini Akan mendapatkan sign Dari saya Untuk yang tidak pre-order Tidak akan saya kasih Hanya untuk yang pre-order Buku ini Menceritakan tentang Beberapa tahun yang menimpa saya Kemarin beberapa tahun kemarin Buku ini menceritakan tentang Perjalanan hidup saya Dari awal membuat PSD Sampai saat ini Perjalanan hidup saya Dan beberapa tahun kemarin Hal-hal yang menimpa saya pun Saya ceritakan dalam buku ini Tentunya Banyak sekali Pesan-pesan positif Banyak sekali Yang saya rasa Saya perlu share Untuk teman-teman semua Untuk semua anak muda Untuk semua Kepala keluarga Untuk semua Yang ingin belajar Lebih baik lagi Yang ingin Belajar menjadi Manusia yang baru Tentunya Semua Saya tulis di buku ini Banyak teman-teman Yang bertanya-tanya Kemarin Apa yang sudah menimpa saya Banyak yang bertanya-tanya Bagaimana Nasib perusahaan saya Banyak yang bertanya-tanya Dan yang bergosip juga Dan Ya Semua Saya tulis Semua Saya ceritakan dalam buku Tidak hanya Cerita belakang Tapi Saya mencoba Ingin menyampaikan Sesuatu Sesuai dengan Opini dan Pendapat saya Tentang kehidupan Sesuai dengan Apa yang saya lihat Sesuai dengan Apa yang saya rasakan Dan semua Pengalaman ini juga Saya dapatkan dari Teman-teman yang memang Selama ini selalu berada Di dekat saya Dengan teman-teman Yang banyak Menginspirasi saya Yang baik Yang buruk Yang Semuanya Semuanya Saya simpulkan Semuanya saya tuliskan Di dalam buku ini Tentunya ini adalah Opini dan pendapat saya Sudut pandang saya Khususnya Tentang bagaimana Saya melihat Kehidupan Dengan Kacamata saya Saya sendiri yang Merasakan Saya sendiri yang Menjalani Kehidupan ini Sebab Akibatnya Karmanya Apa yang Saya buat Dan apa yang Saya dapatkan Semua saya tuliskan Di dalam Buku Yang saya Rilis Dan juga Mungkin Beberapa Teman-teman juga Pasti Sependapat Dengan apa yang Saya sampaikan Di dalam buku Apabila ada yang Tidak sependapat Mohon maaf Karena memang ini adalah Pengalaman pribadi Dan sudut pandang Dalam kehidupan Yang saya jalani Ini adalah Buku tentang Autobiografi Diri saya Tapi lebih ke Menceritakan tentang Perjalanan Hidup saya Perjalanan Lika-liku Hidup saya Perjalanan yang Dimana Mungkin beberapa Teman-teman juga Belum tahu Apa saja Yang saya rasakan Seperti apa Seorang Peter Firman Karena memang Dalam Menggapai cita-cita Dalam menjalani Kehidupan Pribadi Saya sendiri Tidak seperti Membalikan Telapak tangan Tidak semudah Yang kalian fikirkan Tidak semudah Yang kalian bayangkan Saya berjuang Mati-matian Saya berjuang Untuk Kehidupan Saya sendiri Dan saya Berjuang Untuk Cita-cita Dan impian Dan berjuang Untuk keluarga saya Di dalam Kehidupan Setiap manusia Mempunyai Nasib Dan takdir Yang berbeda-beda Mungkin nasib Bisa kita Rubah Tapi takdir Tidak bisa Kita Lewati Tidak bisa Kita Rubah Karena takdir Adalah Suratan Yang sudah tertulis Sebelum kita Lahir Di dunia ini Karena takdir Adalah Satu Rencana Tuhan Untuk kita Sebagai manusia Yang hidup di dunia Dan takdir ini Senantiasa harus kita lewati Takdir ini Senantiasa harus kita jalani Dan takdir ini Senantiasa harus kita hadapi Mau itu takdir yang baik Ataupun takdir yang buruk Kita lewati dengan Selalu bersyukur dan Bersabar Di buku ini juga Saya menceritakan tentang Bagaimana hukum sebab Akibat di dalam kehidupan Takdir dan jodoh Dan urusan Rezeki Setiap manusia Saya percaya Bahwasannya Semua sudah diatur oleh Sang Halif Saya percaya Bahwa Segala sesuatu yang terjadi Pada semua umat manusia ini Bukan Secara kebetulan Semua Semua sudah Sesuai rencana Semua sudah Sesuai skenario Tuhan Yang Maha Esa Semua sudah Jalannya Mungkin kalian pernah Dengar Satu surat Dari Al-Quran Bahwasannya Apabila Hal yang ditakdirkan Untuk kita Mungkin Terasa buruk Bagi kita Terasa pahit Terasa sulit Untuk kita Tapi sesungguhnya Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan saya Itu adalah Sesuatu yang baik Sesuatu yang Lebih baik Untuk diri kita Untuk diri saya Khususnya yang merasakan Dan yang saya tulis Dalam buku ini Jadi Buku ini Cocok sekali Untuk teman-teman Yang lagi galau Lagi mencari Jati diri Lagi mencari Suatu Arti dalam kehidupan Ini sebenarnya Seperti apa Saya menceritakan Semua Sebab Akibat Dalam kehidupan Apabila Kita berbuat Baik Tentunya Kehidupan kita Akan Baik Apabila Kita berbuat Yang Buruk pula Tentunya Akan Berakibat Buruk Untuk kehidupan kita Hari ini Atau Masa mendatang Saya Yakin Dan saya Sangat Sangat Percaya Akan hal itu Karena Hidup ini adalah Lingkaran yang Dimana Kita akan Mendapatkan Kembali Apa yang pernah kita Lakukan Kita akan Mendapatkan Kembali Kebaikan-kebaikan Yang pernah kita lakukan Ataupun Keburukan-keburukan Sekalipun Yang pernah kita lakukan Dan tentunya Apabila Kita Sudah Mengerti Tentang Kedupan ini Sebenarnya Mengerti Tentang Semua Urusan Kedupan ini Sudah diatur Oleh Sang Halik Kita tidak akan Pernah takut Kita tidak akan Pernah khawatir Kita tidak akan Pernah mengeluh Dengan Kehidupan Yang kita jalani Kita akan Merasa Selalu Bersyukur Kita akan Merasa Selalu Perlu Kita Berterima kasih Atas Kehidupan Yang kita Dapatkan Sampai saat ini Pada Tuhan yang Maha Esa Pada Allah Saya pun Merasa Manusianya Dengan segala Situasi Dengan segala Kondisi Tuhan Sudah mempersiapkan Kita dari Sejak kita Lahir Takdir kita Yang akan kita Hadapi pun Sesuai Yang sudah kita Rasakan Yang sudah kita Alami Di saat Kita lahir Dan Akhirnya Kita menyadari Bahwa Bawasanya Tuhan Mempersiapkan Kita Untuk Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Itu Yang saya Rasakan Dan Itu Yang saya Tulis Dalam Buku Ini Kita Harus Berfikir Positif Dalam Menjalani Kehidupan Ini Kita Harus Lalu Optimis Dengan Apa Yang akan Kita Rencanakan Apa Yang akan Kita Lakukan Tentunya Dibarengi Dengan Doa Dan Keyakinan Dalam Diri Kita Insyaallah Semua Kehidupan Akan Terasa mudah Insyaallah Semua Kehidupan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Saya Juga Tidak Akan Bercerita Banyak Tentang Buku Ini Supaya Kalian Beli Buku Ini Supaya Kalian Order Buku Ini Apabila Ingin Ada Tanda Tangan Saya Kalian Harus Pre-order Karena Untuk Kembelian Nanti Setelah Pre-order Tidak Akan Saya Kasih Tanda Tangan Oke Di Flow Kenam Ini Saya Secara Singkat Ya Menceritakan Tentang Apa Yang Saya Tulis Dalam Buku Ini Secara Singkat Saya Ceritakan Tentang Isi Di Dalam Buku Ini Insyaallah Mudah-mudahan Bermanfaat Insyaallah Mudah-mudahan Bisa menjadi Pelajaran Yang Sangat Berharga Sampai Akhir Hayat Hidup Kalian Karena Apabila Kita Punya Prinsip Dalam Hidupan Apabila Kita Mengerti Dengan Arti Kehidupan Itu Sendiri Kita Akan Lebih Berhati-hati Dalam Menjalankannya Kita Akan Lebih Memilih Milih Dalam Menjalankannya Dan Kita Tentunya Akan Terus Berbuat Baik Akan Terus Berlomba-lomba Untuk Kebaikan Di Dalam Hidup Ini Ingat Hidup Ini Hanya Sekali Hidup Ini Jangan Sampai Kita Habiskan Dengan Hal-hal Yang Istilahnya Membuang Waktu Hal-hal Dengan Dihabiskan Dengan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Setelah Membaca Buku Ini Saya Harap Teman-teman Bisa Berubah Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Yang Tadinya Belum Baik Insyaallah Mudah-mudahan Sekali Lagi Terimakasih Sudah Simak Vlog Yang Kenam Secara Singkat Saya Membahas Tentang Isi Dalam Buku Yang Saya Tulis Sendiri Saya Mau Ucapkan Terimakasih Pada Teman Saya Susan Santika Yang Sudah Membantu Saya Mengedit Kata Demi Kata Untuk Bisa Menyelesaikan Buku Ini Saya Sekali Lagi Ucapkan Terimakasih Buat Susan Dan juga untuk teman-teman yang sudah menginspirasi saya Teman-teman dalam dunia bisnis maupun di teman-teman dalam lingkungan Kehidupan saya yang kemarin sempat dekat beberapa tahun dengan saya Saya ucapkan terima kasih juga telah banyak menginspirasi hidup saya Dan akhirnya saya bisa menulis Teman-teman yang ingin mendapatkan, ingin membaca penasaran dengan apa Yang saya tulis dalam buku ini Kalian bisa order online Karena buku ini saat ini hanya tersedia online Kalian bisa kontak ke sini Via line Ataupun via email boleh Atau bisa lewat Instagram At PF by Peter Firman Shah Kalian bisa direct message ke saya Kalian tinggal bilang Saya mau order buku ini Oke sekali lagi terima kasih sudah simak vlog yang ke-6 Buat semua yang ingin menjadi pribadi lebih baik lagi Ingin mengetahui apa tentang arti kehidupan ini sebenarnya Ayo baca buku yang saya tulis Di vlog ke-6 ini saya akan kasih hadiah sweater Sweatshirt atau jumper Untuk teman-teman yang beruntung Untuk teman-teman yang komen yang baik, yang bagus Di vlog ke-6 ini Menceritakan singkat Menceritakan singkat tentang Apa sih isi di dalam buku ini Dan bagaimana cara mendapatkan Dan cara membeli buku ini Tulis di komen Youtube channel saya Oke Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik Yang tadi saya sampaikan Oke setiap lagi terima kasih sudah simak vlog yang ke-6 Mohon maaf apabila banyak kesalahan Saya hanya manusia biasa Tidak luput dari kesalahan Semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kedepannya Oke Sekali lagi terima kasih Terima kasih telah menonton